Intro Halo semua balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah klik video ini dan selamat menonton Pada video kali ini akan menceritakan GTA London 1961 dan 1969 Buat kalian yang ingin tahu bagaimana urutan cerita dari 2D Universe GTA Sekaligus ingin mengetahui lebih detail tentang cerita dari 2D Universe GTA Kalian bisa klik link playlist di deskusi bawah Karena seiring waktu akan kami terus update cerita dari 2D Universe GTA Series Sesuai urutan ceritanya Sedikit info untuk penonton yang masih awam dengan universe yang ada di seri GTA Singkatnya, GTA memiliki beberapa cerita yang terjadi di dunia yang berbeda Rockstar Games secara resmi membagi cerita-cerita ini menjadi 3 bagian Yaitu dunia semesta 2 dimensi, dunia semesta 3 dimensi, dan dunia semesta HD Masing-masing dunia memiliki cerita sendiri dan tidak berhubungan dengan cerita di dunia lain Terdapat total 4 game termasuk 2 ekspansi dari GTA 1 yang bertempat di 2D Universe atau 2 dimensi alam semesta itu Nah GTA 1 disusul dengan ekspansinya yaitu GTA London 1969 dan GTA London 1961 yang akan kita bahas di video ini Dan terakhir ada GTA 2 Loh kok GTA Advance gak dimasukin? Sayangnya GTA Advance masuk ke dalam 3D Universe Seiring berjalannya waktu akan kita bahas juga tentunya Sesuai dengan urutan setting waktunya Dan sekarang kita akan bahas GTA London 1961 dan GTA London 1969 GTA London dikembangkan oleh Rockstar Canada yang sekarang dikenal sebagai Rockstar Toronto Awalnya game ini rencananya akan dikembangkan oleh Gathering of Developers Studio lain dari miliknya si Take-Two Interactive Yang kemudian membantu pengembangan di game Max Payne juga Nah game ini itu dirilis untuk PC dan Playstation pada April 1999 GTA London menggunakan engine game yang sama dengan GTA 1 Permainan ini berlatar belakang di London, Inggris pada tahun 1961 sampai 1969 GTA London 1961 memiliki beberapa fitur yang baru dan sangat menonjol Seperti kemunculan pertama tembak-menembak dari dalam mobil Atau biasa disebut sebagai drive-by shooting Bengkel pemasangan peledak dari GTA 1 dan GTA London 1969 Diganti dengan armor Shopee Dimana kendaraan kita dapat diperkuat dan dipersulit untuk dihancurkan Yang juga merupakan kemunculan pertama dalam franchise GTA Ada juga penambahan power up yang dapat meningkatkan kecepatan mobil Yang mirip-mirip seperti Nitro GTA London 1961 juga memperluas aspek multiplayer-nya dalam franchise GTA Dari game asli dan ekspansi pertamanya Termasuk berbentuk seperti balapan, tantangan, dan deathmatch Ada juga lokasi map multiplayer eksklusif yang terinspirasi dari Manchester, kota lain yang ada di Inggris Mirip seperti GTA 1, nantinya pemain akan diberi opsi untuk memilih 1 dari 8 protagonis Dalam GTA London 1969 dan GTA London 1961 Setiap karakter memiliki nama lengkap yang default Yang nanti dapat diubah oleh kita sebagai pemain Tetapi perbedaan dalam gameplay sangat sedikit Hanya pada warna pakaian Apapun pilihan yang kita ambil Hal itu tidak akan mengubah alur cerita pada permainan Background dari para karakter utama adalah yang pertama Itu bernama Maurice Cain Nama dan penampilannya terinspirasi dari aktor terkenal Inggris Yang bernama Michael Cain Khususnya dari perannya dalam film kriminal tahun 1971 Berjudul Get Carter Film yang turut dibintangi oleh ibu dari Hauser bersaudara Otaknya dari seri GTA Perlu diingat Maurice adalah nama asli dari Michael Cain Sedangkan Michael merupakan nama panggungnya Selanjutnya ada karakter bernama Mike Casey Casey digambarkan sebagai preman yang berotot dan kasar Berbeda dengan kebanyakan tokoh protagonis lainnya Yang menampilkan sedikit selera fashion Dan umumnya terlihat tidak terlalu besar Selanjutnya ada Johnny Hawthorne Hawthorne kemungkinan besar bergaya mengikuti subkultur rocker pada zaman itu Karakter ini memiliki kemiripan dengan penyanyi Johnny Cash Namun dengan cambang ala-ala Elvis Dan tingkah laku seperti aktor yang bernama James Dayan Lalu ada Winston Henry Penampilan Henry jelas terinspirasi oleh subkultur root boy di Inggris Yang populer di kalangan pemuda keturunan India Barat di Inggris pada tahun 1960-an Dia mengenakan topi trilby, baju tartel neck, dan jambang panjang Yang merupakan ciri khas dari gaya berpakaian tersebut Selanjutnya ada Charles Jones Penampilan Jones dengan rambut panjang dan janggut tebal Tampaknya terinspirasi oleh subkultur hippie Meskipun nama depannya dan penampilannya terinspirasi oleh Charles Manson Pemimpin kultus Manson Family Nama belakangnya kemungkinan merujuk kepada Jim Jones Pemimpin dari kultus People's Temple pada zaman itu Dan yang menjadi ikonik adalah bernama Rodney Morash Dilahami oleh subkultur mods Morash sejauh ini merupakan karakter salah satu protagonis Yang paling sering ditampilkan dari game ini Bahkan juga diilustrasikan dalam karya seni lain dari game ini Yang sedang memegang senapan Ilustrasi yang disebutkan di atas juga telah diadopsi Untuk digunakan sebagai avatar dari pengguna Rockstar Game Social Club Nah jika kalian yang main GTA Online Pasti sangat mengenal dengan foto profil ini Satu-satunya yang mewakili kategori Grand Theft Auto London Dan penampilannya mungkin memiliki kemiripan dengan basis dari band The Beatles Yang bernama Paul McCartney Dan gitaris dari The Who, Pete Townshend Selanjutnya ada Sid Vakan Nama dan penampilannya terinspirasi dari pemain bass yang bernama Sid Vicious Dari bandnya yang memiliki lagu berjudul Pretty Vakan Yang menjelaskan nama belakangnya tersebut Dan terakhir ada Wolfie Villance Penampilan Villance bisa digambarkan sebagai gabungan klise dari Spiff Yang umum ditemui dalam budaya Inggris Terlihat dari dasi motif ikan herring, kumis pensil, dan penggunaan tempat rokok Terlihat bagaimana Hauser bersaudara Menyematkan hal-hal dari dunia nyata lalu diparodikan ke dalam game mereka Setelah kalian mengenal ke delapan karakter utamanya Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya Karakter utama akan disebut kita Dan kami berharap kepada kalian untuk fokus ke subtitle saja Supaya bisa lebih mudah mengerti penokohan peran dari masing-masing karakter Harap maklum, mengingat game zaman dahulu Visualnya sangat amat kurang mendukung Nah kita mulai Berlatar belakang di kota London fiktif pada tahun 1960-an Kita berperan sebagai penjahat yang bekerja untuk beberapa sindikat kriminal Yang berbasis di London Dan menyelesaikan level dengan mencapai skor tertentu Di dalam lingkungan dunia yang terbuka ini Yang memungkinkan kita bisa melakukan apapun Yang kita inginkan selain pekerjaan untuk mencapai tujuan kita Sangat sedikit yang diketahui tentang latar belakang dari karakter utama Yaitu kita Sebelum tahun 1960-an Yang pasti Sekitar akhir 1950-an Kita mulai bekerja untuk geng kriminal si kembar Chris Di London, Inggris Sekarang kita masuk ke peristiwa di GTA London 1961 Pada tahun 1961 Kita masih bekerja untuk mafia London Yaitu si kembar Chris Kita lalu dipekerjakan oleh kotak anonim dari geng bernama Cartwright Yang dimana tugas kita adalah membantu pemimpinnya geng Cartwright Yang bernama Harold Cartwright Harold Cartwright adalah pemimpin geng Cartwright yang terkenal Seperti di bar, pub, dan biliar Meskipun disegani di tempat tersebut Harold Cartwright sebenarnya bukan pemain besar dalam dunia kriminal London Harold Cartwright adalah orang pertama yang memberi pekerjaan kepada kita Harold Cartwright mengaku pemberani dan tidak takut pada siapapun Tapi ternyata Harold Cartwright adalah pengecut dan takut kepada mafia Yaitu si kembar Chris Yang bernama Albert dan Archie Akhirnya Harold Cartwright selalu mendapatkan perintah dan mengabdi pada si kembar Chris Karena di London si kembar Chris telah yang berkuasa Saking berkuasanya si kembar Chris mengontrol semua tempat haram Mau minum-minum saja itu kudu izin dan nyetor ke mereka Singkat cerita kita lalu diberikan berbagai macam pekerjaan oleh Harold Cartwright Pekerjaan yang kita lakukan disini adalah untuk membantu si kembar Chris maupun Harold Cartwright itu sendiri Pekerjaan pertama yang kita diberitahu bahwa Harold Cartwright menginginkan dua geng saingannya Yaitu geng Greaser dan geng Rockers untuk kita musnahkan Dengan cara kita akan mengadu domba kedua geng tersebut Harold Cartwright lalu memerintahkan kita untuk mengambil setumpuk bahan peledak di wilayah Northeast Bermont Sea Dan menghancurkan tempat persembunyian dari geng itu di wilayah West Southwark Setelah bangunan itu hancur Kita lalu disuruh untuk mengambil setumpuk bahan peledak lagi di wilayah West Brixton Dan menghancurkan tempat persembunyian geng lainnya di wilayah Southwest Bermont Sea Setelah kedua tempat persembunyian geng tersebut berhasil kita hancurkan Kedua geng tersebut nantinya akan saling menyalahkan akibat ledakan tersebut Kita lalu diberitahu bahwa mereka akan mengadakan pertemuan di wilayah Northwest Brixton Begitu kita tiba di pertemuan kedua geng tersebut Salah seorang penjahat bayarannya geng Cartwright di Walkie Talkie Mengatakan pada kita bahwa kedua geng tersebut Sepertinya telah mengetahui bahwa mereka telah di jebak Kita lalu disuruh untuk menemui seseorang bernama Jack Parkinson di belakang Jack Parkinson adalah seorang pemilih klub Penyelundup barang haram Penyedia layanan plus-plus Dan raja kriminal yang sedang naik daun Di sini Jack Parkinson akan memberitahu kita Bahwa Harold Cartwright ingin semua anggota dari kedua geng itu wafat Jack Parkinson lalu menyuruh kita mengambil armor di dalam peti Singkat cerita setelah kita mulai menghabisi kelompok greaser Empat dari mereka berhasil melarikan diri Dan kita disuruh untuk menemukan dan menghabisi mereka semua Setelah kita berhasil melakukannya Kita akan mendapatkan pekerjaan kedua Yaitu adalah kita disuruh untuk mengambil taksi London Untuk menjemput orang penting bernama Mr. Cowkenballs Mr. Cowkenballs adalah seorang VIP dan rekan dari Harold Cartwright Pemimpin geng Cartwright Mr. Cowkenballs digambarkan sebagai bukan orang sembarangan Pria yang cukup penting Yang memiliki banyak musuh Dan sekarang salah satu anggota dari geng Cartwright Memberitahu kita untuk mengambil beberapa armor Di Armor Shopee di wilayah Southwest Westminster Kita lalu menjemput Mr. Cowkenballs di sebuah hotel di wilayah West City Dan membawanya ke sebuah gedung di wilayah Southeast Mile End Kita kemudian disuruh berbicara dengan Curly di belakang hotel Curly adalah anggota geng Cartwright Ditugaskan oleh Harold Cartwright untuk menjaga Mr. Cowkenballs Namun dalam perjalanan Curly dan Mr. Cowkenballs dihadang oleh geng rival Yang ingin menculik dan meminta tebusan untuk Mr. Cowkenballs Berdasarkan informasi yang ada Tampaknya Curly adalah satu-satunya anggota geng Cartwright Yang selamat dari penyergapan tersebut Curly lalu memberitahu kita bahwa ternyata Mr. Cowkenballs Telah diculik oleh geng lain Yaitu geng Greasers Kita lalu menemukan Mr. Cowkenballs di taksi London lain Dengan segera kita berhasil menyelamatkannya Dan membawanya ke tempat persembunyian di wilayah East Mile End Lalu kita diperintahkan untuk membawa taksi London Yang dilengkapi peledak ke tempat persembunyiannya si penculik itu Di wilayah Northwest City Tingkah cerita Setelah tempat persembunyian si penculik itu telah berhasil dihancurkan Kita lalu diminta untuk mengambil taksi London Di wilayah Southeast Soho Untuk menjemput Mr. Cowkenballs dari tempat persembunyiannya Di wilayah East Mile End Lalu nantinya kita akan membawa Mr. Cowkenballs Kembali ke hotel milik Mafia Di wilayah North Soho Dimana tumpangannya ke bandara sudah menunggu Selanjutnya kita akan diberitahu Bahwa pemimpin dari geng Greaser Yang bernama Jean White Sedang berenang di wilayah Southwest Hyde Park Dan Harold Kurt White ingin menjebaknya Yang dimana nantinya kita akan disuruh untuk mencuri pakaiannya Jean White Di danau dan segera menjawab telpon di wilayah Southeast Soho Harold Kurt White akan memberitahu kita Bahwa dia memanggil mobil van siaran TV Dan mereka sedang menuju ke taman Untuk merekam pemimpin geng Greaser itu Yang sedang tidak memakai pakaian apapun di depan umum Harold Kurt White juga meminta kita untuk mendapatkan taksi London Dan kembali ke taman untuk memeriksa Apakah mobil van siaran TV itu sedang merekamnya atau tidak Namun sayangnya setelah kita kembali tiba di Hyde Park Kita menemukan mobil van siaran TV Tetapi Jean White dan gadis-gadisnya menghilang Harold Kurt White lalu menyuruh kita untuk mencari dan habisi nyawa Jean White Setelah itu kita disuruh untuk membujuk gadis-gadisnya Jean White Untuk melakukan pesta plus-plus di sebuah hotel di wilayah sentral Camden Town Selang beberapa waktu kemudian Harold Kurt White mengetahui bahwa Gerombolan anak buahnya Jean White Ternyata selama ini merekam secara diam-diam Saat Harold Kurt White dan kita Sedang bersama gadis-gadis melakukan plus-plus di hotel Lalu terciptalah film plus-plus Yang dibintangi oleh Harold dan karakter kita Kesal mengetahui hal itu Harold Kurt White lalu memberitahu kita Untuk menemui Bongo di wilayah Northeast City Bongo adalah informan yang bekerja untuk Harold Kurt White Bongo adalah bagian dari geng Kurt White Yang memasok roket launcher Untuk kita gunakan dalam upaya menghancurkan beberapa truk layout Yang mengangkut kaset film plus-plus yang menampilkan Harold Kurt White Gadis-gadisnya Jean White dan kita sendiri Singkat cerita Dengan segera kita berhasil menemukan dua truk tersebut Dan tentu dong langsung menghancurkan keduanya Di misi selanjutnya Harold Kurt White lalu menyuruh kita Untuk menghabisi nyawa seorang pembalap Bernama Poundage Fan Poundage Fan dikenal sebagai pembalap Formula One yang sedang naik daun Bahkan memenangkan banyak piala dalam balap iliar ilegal juga Namun Poundage Fan juga terlibat dengan dunia kriminal London Yang dimana Poundage Fan bekerja sampingan sebagai pengedar barang haram Dan sekarang Poundage Fan telah membuat marah setidaknya dua bos mafia London Terutama Harold Kurt White Akibatnya sekarang Harold Kurt White mengirim kita untuk menghabisi nyawa Poundage Fan Kita lalu diperintahkan untuk menghabisi pengawalnya Poundage Fan Terlebih dahulu di wilayah East Brixton Setelah menemukan pengawal pertama Si pengawal nantinya akan kabur dengan sangat cepat Oleh karena itu Kita disuruh mengambil mobil sport bernama Tram TR4 di wilayah Southwest Bermondsey Kita lalu kembali ke tempat nongkrong pengawal tersebut di wilayah East Brixton Dan langsung menghabisi nyawanya dalam penembakan drive-bar Kita lalu diberitahu bahwa masih ada 6 pengawal lain di wilayah Central Battersea Kita lalu pergi ke sana dan langsung menghabisi semua pengawal yang tersisa Setelah itu kita lalu diperintahkan untuk pergi ke wilayah Northeast Battersea Dan mencuri salah satu mobil balap Ferrosius 312 milik Poundage Fan Singkat cerita kita berhasil menemukan dan mengakhiri nyawanya Poundage Fan yang sedang balapan Setelah itu kita kemudian melanjutkan balapan jalanan tersebut menggantikan almarhum Poundage Fan Kita nantinya berpura-pura menjadi Poundage Fan Dan memenangkan balapan tersebut serta mendapatkan trofinya Setelah itu kita membawa mobil dan trofi balapnya Poundage Fan Kepada Harold Catwright di tempat persembunyiannya di wilayah Southwest Bow Ada fakta menarik bahwa nama Poundage Fan Kemungkinan besar adalah presetan dari pembalap sungguhan Stirling Mouse Yang dimana itu Pound Stirling adalah mata uang Inggris Sedangkan Fan dan Mouse adalah tanaman Lalu pekerjaan selanjutnya adalah kita mendapat perintah dari geng Cartwright Yang mengatakan bahwa Harold Cartwright membutuhkan mobil Juke Winger Sebagai hadiah ulang tahun ibunya nanti yang ke 60 tahun Kita lalu diberitahu lokasi mobil tersebut berada di depan istana Buckingham Di wilayah Central Westminster Singkat cerita kita berhasil mencuri mobil tersebut Ternyata mobil itu milik agen rahasia Inggris bernama Endeavor Chambers Dan secara mengejutkan kita menerima pekerjaan rahasia tingkat tinggi dari dinas rahasia Inggris Segera setelah kita memasuki mobil tersebut Dengan pimpinannya Chambers yang menganggap kita adalah Chambers Pimpinannya Chambers lalu memberi kita informasi bahwa pemimpin jaringan organisasi terlarang Austria yang bernama Hans Nemesis Tampaknya telah terjun ke bisnis kentang Dan mereka curiga kalau Hans Nemesis akan merencanakan sesuatu Kita lalu disuruh untuk memeriksanya Kita lalu pergi ke bisnis kentangnya Hans Nemesis di wilayah West South Park Kita lalu mencuri salah satu truk kentangnya Dan mengirimkannya ke garasi rahasia di wilayah East Bermondsey Untuk dianalisis Dan ternyata benar Setelah dianalisis Kita mendapatkan info Bahwa truk kentang itu Membawa bahan peledak Ternyata Hans Nemesis Menggunakan truk kentang itu Sebagai penyamaran Untuk mengangkut bahan peledak Dengan segera Pimpinan Chambers Lalu menyuruh kita untuk bertemu Seorang kakek di wilayah West Minister Abbey Kita lalu diperintahkan Untuk memasang bahan peledak Di kursi roda milik si kakek Setelah itu Kita diperintahkan Untuk memarkir mobil jukswinger milik Chambers Di luar tempat persembunyian Hans Nemesis Untuk mengalihkan perhatiannya Dan kemudian setelah itu Kita langsung masuk ke mobil van TV Di belakang gudang Setelah kita masuk ke dalam mobil van TV Kita akan mengendalikan kursi rodanya si kakek Dari jarak jauh Dan menggunakan bahan peledak itu Untuk menghancurkan gudangnya Hans Nemesis Setelah gudang itu diledakkan Kita akan diberitahu Bahwa Hans Nemesis Telah melarikan diri dari negara tersebut Dan jaringan kentang peledaknya Telah dihentikan Telang beberapa waktu kemudian Kita diperintahkan untuk membawa sebuah mobil Yang penuh dengan boneka plus-plus Yang disebut Thunder Tide Harold Catwright lalu menyuruh kita Untuk mengirimkan boneka-boneka tersebut Kepada keponakannya Yang bernama Ashley Di wilayah Central Angel Sebagai hadiah ulang tahunnya Selang beberapa waktu kemudian Pekerjaan terakhir untuk kita Adalah menghajar seorang pria Yang memeras Harold Catwright Kita lalu ditugaskan Untuk mengambil bukti sensitif Dan anak laki-lakinya Si pemeras itu Juga wafat Karena kita habisi nyawanya Untuk supaya kita bisa Mengumpulkan lebih banyak bukti sensitif Yang mereka pakai Untuk memeras bos kita Yaitu Harold Catwright Setelah kita mendapatkan 100 ribu poin Kita akan bertemu dengan bos kita Harold Catwright secara pribadi Yang memuji kita Atas apa yang telah kita lakukan selama ini Cerita dari GTA London 1961 Lalu berakhir Setelah kejadian di GTA London 1961 Karakter kita Sesuai dengan buku panduan permainan Akan dikirim ke Amerika Serikat Untuk menjalankan misi rahasia Di wilayah Vice City Atas perintah dari si kembar Chris Yang tadi di awal Sudah kami ceritakan Siapa itu si kembar Chris Lalu kita kembali lagi Ke London pada tahun 1969 Berlanjut pada perjalanan kita Ke GTA London 1969 Pada tahun 1969 Kita masih bekerja Untuk si kembar Chris Diri kita pertama kali terlihat Mencuri motor mod scooter Atas perintah dari si kembar Chris Untuk diberikan kepada ibu mereka Setelah mengantarkan motor mod scooter Ke garasinya Harold Catwright Kita lalu kembali Di pekerjakan oleh Harold Catwright Untuk membantu mafia Menghadapi geng jalanan Bernama Battersea Mods Yang mengganggu si kembar Chris Kita lalu dihubungi oleh Salah satu kenalan dari si kembar Chris Untuk pergi ke bilik telpon merah Di wilayah Southwest City Nantinya disana Kita akan mendapatkan informasi Tentang geng Battersea Mods Dari kenalan si kembar Chris Tersebut Yang ternyata Bernama Pretty Charlie Nantinya Charlie lalu memberikan kita pekerjaan Di antaranya adalah Mengambil kembali obat-obatan terlarang Milik Harold Catwright Yang dicuri Yang ingin digunakan oleh Charlie Untuk menarik perhatiannya Pada geng Battersea Mods Lalu mengganggu transaksi barang haram Yang dilakukan oleh geng Battersea Mods Di atap gedung di wilayah Westminster Dan nantinya Kita juga diperintah Untuk mencuri motor mod scooternya Milik mereka Lalu membantu mafia juga Untuk memenangkan taruhan sepak bola Namanya mafia pasti hobi banget Namanya permainan taruhan Karena sebenarnya mereka sendiri nanti Yang menyeting Dan kitalah yang disuruh menyetingnya Lalu kita juga menghabisi Nyawa Norse Brothers Karena mereka ternyata Telah mencuri barang haram Dan uang milik mafia Yaitu si Kembar Chris Kita kemudian menerima pekerjaan Dari mafia melalui walkie-talkie Dari kenalannya si Kembar Chris juga Kita juga disuruh untuk menemui Dr. Zell Di depan Galeri Nasional Untuk mengambil lukisan curian Yang dipesan oleh si Kembar Chris Dr. Zell Adalah seorang penjual barang seni Asal Jerman Pada tahun 1969 Dr. Zell Mendapatkan koleksi karya seni Yang sangat mahal Dan ingin menjualnya Kepada Albert Chris Si Kembar Chris Kita lalu ditugaskan oleh si Kembar Chris Untuk mengambil lukisan-lukisan tersebut Dari Dr. Zell Tepat setelah kita membayarnya Dr. Zell mengatakan pada kita Bahwa ia akan segera menghabiskan uangnya Untuk membeli bir Karena Dr. Zell dikenal suka bicara saat mabuk Terungkap bahwa ternyata Dr. Zell mencuri karya seni tersebut Dari Galeri Nasional di wilayah Westminster Dan sekarang Polisi khusus terlibat dalam penyelidikan Kasus pencurian itu Akhirnya Si Kembar Chris Mengirim Jack Parkinson Untuk memberitahu kita Agar kita segera menyingkirkan Dr. Zell Dengan membawanya dengan taksi London Dan membuangnya ke sungai Temes Lanjutnya Kita kemudian diberitahu Bahwa ada seorang pengkhianat Bernama Midnight Yang tampaknya ingin mundur Dari tugasnya di pembangkit listrik Tidak banyak diketahui tentang Midnight Selain fakta bahwa Midnight Adalah perampok bank yang disewa oleh Jack Parkinson Midnight lalu dengan sangat kurang ajar Membatalkan pekerjaan untuk Jack Parkinson Yang akhirnya kita dikirim untuk menemukannya Dengan bantuan dari seseorang informan bernama Keith Mengarahkan kita ke sebuah pub Tempat dimana rekannya Midnight berada Dan setelah kita berhasil menemukan rekannya Midnight Kita langsung menghajarnya untuk mengetahui Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Midnight Menghajar anak buahnya Midnight Mengungkapkan bahwa Midnight Merasa kalau mafia itu terlalu rendah baginya Dan tidak mau lagi bekerja sama dengan para mafia Kita kemudian diberitahu Bahwa Midnight tidak berniat sama sekali Untuk melakukan pekerjaan ini Dan saat ini Midnight sedang bersiap-siap Untuk kabur dari pembangkit listrik di wilayah Battersea Kita lalu pergi ke pembangkit listrik di wilayah Battersea Dan mencegat mobil hijau yang bermerek Jugular E Milik Midnight yang sedang meninggalkan tempat tersebut Setelah mencuri kembali mobil itu Kita harus masuk kembali ke pembangkit listrik Dan memarkirkan mobilnya di belakang tembok Kita lalu menggunakan mobilnya Untuk meledakan generator pembangkit listrik Belum menghabisi nyawa Midnight Hal ini lalu menyebabkan listrik di kota London padam sementara Memungkinkan mafia menggunakan kesempatan itu Untuk melakukan beberapa aksi perampokan bank Pada saat yang bersamaan Kita lalu disuruh untuk menjemput para perampok bank Yaitu Fingers, Lenny Smith, dan Terry Dorkins Dan kita lalu membawa mereka semua ke tempat persembunyian Di wilayah Mile End Lanjutnya, kita kemudian mencuri mobil bagel Untuk Jack Parkinson Dan membantu teman lamanya si kembar Chris Yang baru keluar dari pengadilan melarikan diri dari kerumunan Lanjutnya, kita kemudian melakukan beberapa tugas Yang diterima melalui mesin telegram portable milik kita Termasuk, mengantar Lord Luke Khan Yang sedang bermasalah dengan hukum Karena insiden dengan pengasuh anaknya Mengantarkannya ke ahli bedah plastik Sambil menghindari polisi Menyelamatkan anggota mafia yang terluka Dan meledakkan jihad department store Oh iya, ada fakta menarik tentang Lord Luke Khan Bahwa Lord Luke Khan memiliki nama yang sama dengan John Bingham Bangsawan asal Inggris Yang menghilang pada tahun 1974 Setelah dicurigai telah menghabisi nyawa pengasuh anak-anaknya Perintah misi dalam game ini untuk mengantar Lord Luke Khan ke dokter bedah plastik Sepertinya merujuk pada kisah nyata hilangnya Lord Luke Khan Karena dia mengatakan dia punya masalah dengan pengasuhnya Dan dikabarkan menjalani operasi plastik untuk menyamar setelah penghilangan nyawa tersebut Sampai pada akhirnya telah kita mendapatkan 100 ribu poin Kita diminta untuk menemui Jack Parkinson di wilayah South Mile End Di sana Jack Parkinson memuji kita karena kita telah berhasil menjadi orang penting di tempat yang kotor ini Jack Parkinson lalu memberi tahu kita bahwa dia ingin mengambil alih organisasi si kembar Chris Untuk dirinya sendiri sesegera mungkin Selanjutnya kita dihubungi oleh si kembar Chris Untuk pergi ke bilik telpon merah di wilayah Northwest Bow Untuk mendapatkan pekerjaan tambahan Pekerjaan ini termasuk menghabisi nyawa geng rival yang menguasai pasar Menghabisi nyawa pemilik toko yang menolak membayar uang asuransi kepada Jack Parkinson Dan meledakan tokonya juga Setelah itu kita diberitahu bahwa seseorang telah mencuri boneka plus-plus tiup Yang dibuat khusus milik mafia lengkap dengan TNT Yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran pada pria genit bernama Vilty Collin Kita lalu berkendara ke rumah di pusat Camberwell Untuk mengumpulkan boneka yang dicuri Namun TNT meledak segera setelah kita sampai di dekat rumah Lalu lokasi kedua terletak di rumah lain di barat laut Camberwell Yang juga meledak segera setelah kita kembali ke dalam kendaraan Sehingga kita harus melompat keluar dari kendaraan secepat mungkin Mengetahui hal itu Kita kemudian mengirimkan sebuah mobil van berisi sisa boneka ke Vilty Collin Dan menyaksikan ajalnya di dalam meledakan mobil van tersebut Setelah menghabisi nyawa seorang pria yang mengganggu klien penting mafia Kita lalu diberitahu tentang seorang pria bernama Romeo di Menara London Yang berhutang banyak uang pada mafia Untuk melunasi hutangnya Si mafia yaitu si kembar Chris Ingin kita menyiksa Romeo Dan memaksanya untuk memberikan informasi Tentang bagaimana cara mencuri permata mahkota Singkat cerita Setelah kita berhasil membawa Romeo ke tempat persembunyian mafia Kita lalu harus mengambil mobil Blue Beagle 3 Yang berisi bahan peledak Dan membawanya kembali ke Menara London Di Menara London Mobil tersebut harus diparkir di dekat gedung Dan bahan peledak lalu diledakan Ledakan ini akan menyebabkan gangguan yang cukup besar Sehingga kita dapat dengan mudah Mengambil permata mahkota Dan membawanya kembali ke garasi persembunyian Selanjutnya kita lalu diberitahu Bahwa seorang pria bangsawan kaya raya Sedang mengganggu salah satu anak laki-lakinya Albert Chris Si kembar Chris Dan tentu pria itu harus diberi pelajaran Namun perhatian polisi harus dialihkan terlebih dahulu Singkat cerita Setelah kita berhasil menculik turis Jerman di depan istana Westminster Untuk mengalihkan perhatiannya polisi Kita lalu mendapat waktu 45 detik Untuk menemukan mobil Royal Stretch Milik si pria bangsawan itu Yang sedang berkeliling di sekitar Bermonsei Utara Setelah kita berhasil menemukan dan mencurinya Kita lalu membawanya ke bengkel Dan menunggu dihubungi terkait uang tebusannya Selanjutnya kita harus mengambil uang tebusan Dari wilayah Brixton Timur Laut Dekat rumah sakit Lalu membawanya ke garasi Di wilayah Bermonsei Timur Namun setelah kita berhasil menyerahkan uang tebusan Kita lalu diberitahu Bahwa beberapa anggota geng Battersea Mots Berhasil menculik pria bangsawan itu Dengan niat ingin mendapatkan hadiah dari istana Buckingham Sebagai imbalan mengembalikannya dengan selamat Nah beberapa anggota geng Battersea Mots tersebut Mencegat mobil Royal Stretch yang membawa pria bangsawan itu Dengan niat menerima hadiah dari istana nantinya Mendengar kabar itu Kita lalu memiliki 45 detik Untuk mencegat dan mencuri kembali mobil Royal Stretch Yang sedang berkeliling di wilayah Mile End Utara Yang kemudian kita berhasil membawanya ke istana Buckingham Di wilayah Westminster Pusat Sebagai imbalannya Kita mendapatkan hadiah sebesar 6.000 pound sterling Lalu selang beberapa saat kemudian Kita membantu si kembar Chris Dalam pekerjaan kecil-kecilan Seperti mengantarkan karpet kulit badak ilegal Mencuri tembaga untuk pekerjaan misterius Dan menghancurkan sebuah tanker di tengah persimpangan Untuk mengalihkan perhatian Lama kelamaan kita diberitahu bahwa Jack Parkinson marah pada seorang pria bernama Endeavor Chambers Yang telah mengganggu para wanitanya Jika kalian ingat Chambers adalah agen mata-mata Inggris yang beberapa menit lalu sudah kami ceritakan Kita lalu diperintahkan untuk mencuri mobilnya Chambers yang terparkir di wilayah Brixton Timur Telah memasuki mobil itu Kita lalu dihubungi oleh kontak pemerintah Sekali lagi disini kita dikira Chambers Yang akhirnya kita diberi misi baru Yaitu lagi dan lagi tentang organisasi terlarang Austria Yang masih dipimpin oleh Hans Nemesis Yang sekarang ini berhasil mencuri ICBM Rudal balistik antarbenua Dan tentu itu harus diambil kembali sebelum terlambat Kita lalu menyamar menjadi agen mata-matanya pemerintah Dan kita harus mencegat dan mencuri ICBM Yang sedang berkeliling di wilayah Bermonsei Utara Setelah berhasil mencurinya Kita lalu dihubungi oleh Hans Nemesis Yang memberi kita waktu 75 detik Untuk mengembalikan truk tersebut ke garasinya sebelum meledak Setelah menurunkan truk itu di garasi Tiba-tiba saja kita diserang oleh 6 anak buahnya Hans Nemesis Singkat cerita Kita berhasil menghabisi mereka semua Selanjutnya Kita akan diberitahu bahwa Hans Nemesis Telah menyembunyikan kode peluncuran Untuk ICBM di dua mobil yang berkeliling di daerah tersebut Singkat cerita Setelah kita berhasil melacak dan mengambil kode itu Kita lalu diberi waktu 30 detik Untuk mencapai ICBM di wilayah Brixton Barat Untuk menonaktifkannya Menyelamatkan dunia Dan menurut kontak dari pemerintah Itu akan membuat Ratu Inggris bangga pada kita Atau lebih tepatnya pada Agent Chambers Yang tugasnya selalu kita yang nyelesain Kayaknya Agent Chambers ini memang sengaja Men-setting ini semua supaya pekerjaannya Kita yang mengerjakan Dan Agent Chambers yang akan mendapat medali dan uang Nah selang beberapa waktu kemudian Kita akhirnya bertemu si Kembar Chris Secara langsung di wilayah Baw Timur Laut Di sana Albert Chris si Kembar Chris Akan memberitahu kita bahwa sekarang situasinya semakin di luar kendali Dan memerintahkan kita untuk memperbaiki beberapa pipa yang rusak Dan menangani beberapa orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih Jika tidak si Kembar Chris akan marah dan mengancam kita Nah setelah kita mendapat peringatan dari si Kembar Chris Kita lalu dihubungi oleh si Kembar Chris Untuk pergi ke kotak telepon merah di wilayah West Angel Untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan Pekerjaan-pekerjaan ini Sebagian besar merupakan bantuan pribadi bagi si Kembar Chris itu sendiri Pekerjaan ini termasuk mencuri mobil dan menguji coba mobil Untuk digunakan oleh si Kembar Chris selama perampokan bank Lalu menghancurkan kamera keamanan di sekitar distrik kota Dan meledakan tank Royal Pain Yang mengemudi di sekitar St. James Square di wilayah Soho Menggunakan roket launcher Dan kita akan menghancurkan itu Lalu kita juga mengantar kupu-kupu malam ke beberapa kliennya mereka Lalu kita juga menghabisi nyawa pembisnis kupu-kupu malam Saingannya si Kembar Chris Yang bernama Raf Tony Karena Raf Tony telah memukul salah satu kupu-kupu malamnya si Kembar Chris Lalu kita juga menakuti sekelompok penggemar sepak bola di wilayah Battersea Park Yang memojokan salah satu rekan mafia kita Selang beberapa waktu kemudian Sudah lama kita tidak mendengar kabar dari Harold Catwright Yang dimana sekarang Albert Chris, si Kembar Chris curiga Kalau Harold Catwright diam-diam mencuri persediaan obat terlarang Albert Chris, si Kembar Chris Lalu secara pribadi meminta kita untuk menghabisi nyawanya Harold Catwright beserta gengnya Untuk mengetahui keberadaan dimana Harold Catwright berada Kita harus bertemu terlebih dahulu dengan rekannya Harold yang bernama Cyprus Peel di wilayah Northeast City Sesampainya disana Cyprus Peel menyangkal dan berpura-pura tidak mengetahui dimana keberadaannya Harold Catwright Mendengar kabar itu Albert Chris, si Kembar Chris lalu memerintahkan kita untuk menghabisi nyawanya Setelah kita berhasil menghabisi nyawanya Albert Chris, si Kembar Chris akan menyuruh kita untuk pergi dan menemui saudara perempuannya Harold Catwright yang bernama Beryl di wilayah Soho Pusat Sesampainya disana kita langsung berbicara dengannya Namun sayangnya Beryl juga akan menyangkal dan berpura-pura tidak mengetahui dimana keberadaan Harold Catwright Mendengar kabar itu lagi Albert Chris, si Kembar Chris dengan marah langsung menyuruh kita untuk menghabisi nyawanya juga Setelah Beryl meninggal, nantinya kita akan diberitahu bahwa Archie Chris, si Kembar Chris telah mengetahui bahwa ternyata sekarang Harold Catwright sedang mencoba untuk meninggalkan London Dan sekarang Harold Catwright sedang berada di belakang mobil mini hijau milik temannya Harold Yang akan berkeliling di sekitar wilayah selatan Hyde Park Dengan segera, kita langsung melacak dan menghabisi Harold Catwright Harold Catwright lalu meninggal dunia Setelah kita berhasil menghabisi Harold, kita lalu disuruh untuk mencuri mobil lokus merahnya Harold dan membawanya ke garasi si Kembar Chris Karena Albert Chris, si Kembar Chris berasumsi bahwa stok obat terlarangnya itu pasti disembunyikan di dalam mobil itu Namun ternyata setelah dicek, ternyata tidak ada apapun di dalam mobilnya Harold Catwright Yang berarti Harold Catwright sama sekali tidak mencurinya apalagi berhianat Meskipun demikian, Albert Chris, si Kembar Chris tidak peduli Ia berkata bahwa Harold tetaplah priang selin yang tidak berguna Waduh kok seenaknya gitu ya, kasian banget si Harold Lalu beberapa saat kemudian, kita juga membantu si Kembar Chris dalam beberapa pekerjaan kecil Seperti mengantarkan makanan India kepada mereka Mengantarkan demo perangkat lunak peretas Trojan bajakan ke toko Mengantarkan bus tingkat double decker yang terbengkalai ke garasi mereka Selanjutnya, kita akan diberitahu melalui telegram tentang adanya mobil James Bomb Yang diparkir di wilayah Brixton Utara dan terlihat berharga untuk dicuri Jelas berharga, karena mobil James Bomb ini adalah pelesetan dari James Bond Namun setelah kita memasuki mobil itu Kita lagi dan lagi dikira sebagai agen mata-mata Inggris bernama Temple Dan sekarang, kita diberitahu bahwa Hans Nemesis telah kembali Dan Hans Nemesis mencoba meracuni pasokan teh di London Sekali lagi, kita akan bekerja untuk pemerintah Inggris untuk kesekian kalinya Kita lalu berkendara ke wilayah Southwark Barat Dan mencuri salah satu mobil sweet van milik Hans Nemesis Dan kita akan membawanya ke bengkel di wilayah Bermonsei Timur untuk dianalisis Setelah berhasil mengantarkan mobil van itu Kita lalu disuruh pergi ke dermaga di wilayah Southwark Timur Laut Dan bertemu salah satu pekerja yang mengungkapkan bahwa beberapa orang Jerman Anak buahnya Hans Nemesis akan segera datang dengan mobil besar yang mewah Singkat cerita, kita berhasil meledakan mobil besar dan mewah itu Setelah meledakannya, kita harus kembali ke mobilnya agen Temple Dan menuju ke taman di wilayah Camberwell untuk menghadapi Hans Nemesis Setelah rencana Hans Nemesis digagalkan, Hans Nemesis selalu mengkonfrontasi kita dengan kursi roda Kemudian Hans Nemesis mengakhiri nyawanya sendiri dengan cara meledakan dirinya sendiri Telang beberapa saat kemudian, kita lalu bertemu dengan Terry Dorkins Orang yang pada waktu itu melakukan perampokan bank bersama anggota kru lainnya Seperti Lenny, Pingers, dan mendiang midnight si pengkhianat Dan sekarang Terry memberitahu kita bahwa si kembar Chris telah kehabisan kesabaran terhadap Lenny Kita lalu disuruh untuk pergi ke wilayah Tothwart dan mencuri tank Royal Payne yang diparkir di belakang rispray shop Lalu kita akan menggunakannya untuk menghancurkan kendaraan Lenny dan menghabisi nyawa krunya Lenny Setelah berurusan dengan beberapa anggota krunya Lenny Selanjutnya kita akan dihubungi oleh si kembar Chris Yang memberitahukan kita bahwa Terry memiliki informasi tentang beberapa anak buahnya Lenny Yang harus kita singkirkan terlebih dahulu Sebelum Lenny nantinya kita habisi Setelah kita bertemu dengan Terry di wilayah Bermondsey Terry akan memberitahu kita bahwa kita memiliki waktu 40 detik Untuk mencuri mobil sweet van berwarna hijau yang sedang berjalan di wilayah Camberwell Serta racun yang berada di belakang gudang Lalu kita akan mengirimkan mobil van dan racun tersebut Ketoko ikan dan kentang goreng di wilayah Brixton Utara dalam waktu 20 detik Sampai pada akhirnya salah satu anak buahnya Lenny ada di sana Dan akan diberi makanan beracun supaya meninggal Setelah itu Terry memberitahu kita tentang salah satu rekannya Lenny bernama Gerald Kita disuruh untuk mencuri mobilnya Gerald di depan rumahnya Lalu dengan cepat kita akan memasang peledak di dalam mobilnya Dan langsung mengembalikan mobilnya lagi ke rumah Gerald Begitu Gerald masuk ke mobilnya Mobil tersebut akan meledak dan membuat Gerald kehilangan nyawanya Terry kemudian mengungkapkan bahwa rek Saudara laki-lakinya Lenny sedang berjalan-jalan di wilayah Southwark Dan mungkin rek tahu di mana Lenny berada Setelah kita berhasil menemukan rek dan menghajarnya Rek lalu memberitahu kita bahwa Lenny ada di atap rumahnya di pusat Southwark Namun rek meminta kita agar kita tidak menyakiti Lenny Karena Lenny memiliki tanggungan keluarga Kita lalu diperintahkan oleh si kembar Chris untuk menghabisi nyawa rek Dan kemudian pergi mencari Lenny yang katanya berada di atap rumahnya di pusat Southwark Sesampainya di tempat tinggal Lenny Si kembar Chris akan memberitahu kita bahwa Lenny adalah pengadu yang licik Dan menyuruh kita untuk mengkonfrontasinya dan mendengarkan kebohongan apapun yang Lenny katakan Hmm apakah benar Lenny berbohong? Mari kita simak Lenny lalu mengungkapkan kepada kita bahwa sebenarnya si kembar Chris semakin paranoid Karena si kembar Chris kecanduan obat-obatan mereka sendiri Dan sebenarnya si kembar Chris selama ini berencana untuk menghabisi nyawa kita Karena katanya kita adalah ancaman bagi organisasinya si kembar Chris Karena Lenny mengetahui rencana busuknya si kembar Chris Akhirnya si kembar Chris menginginkan Lenny untuk wafat Karena Lenny mengetahui rencana busuk dari si kembar Chris Si kembar Chris takut jika nanti Lenny ngadu ke kita Lenny lalu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus segera mengakhiri hidupnya si kembar Chris Supaya kita nantinya bersama dengan Lenny bisa menguasai kota ini Setelah mendengar perkataan Lenny yang mencoba bernegosiasi untuk keluar dari masalah Mau bagaimanapun kita harus menghabisinya Sementara itu si kembar Chris tetap diam selama seluruh percakapan antara kita dan Lenny terjadi Pada akhirnya kita menerima telegram dari Jack Parkinson Yang menyatakan bahwa si kembar Chris mencoba melarikan diri dari London Kita lalu melacak mobil si kembar Chris Dan meledakannya dengan si kembar Chris yang juga berada di dalamnya Yang ternyata si kembar Chris berhasil selamat dari ledakan tersebut Si kembar Chris lalu mengakui kekalahannya kepada kita Albert Chris si kembar Chris lalu memberitahu kita bahwa Archie Chris si kembar Chris akan pindah ke wilayah Devon Sedangkan Albert Chris si kembar Chris akan pindah ke Thailand untuk memastikan Bahwa kita suatu saat nanti tidak akan melemparkan ledakan atom kepada mereka lagi di lain waktu Dan diasumsikan bahwa Jack Parkinson mengambil alis sebagian besar peninggalan dari si kembar Chris Setelah si kembar Chris disingkirkan dan diban dari London oleh kita Membuat Jack Parkinson berhasil menguasai kota ini Sedangkan karakter kita sepertinya tetap menjadi orang yang selalu mengikuti arus air kemanapun pergi Tanpa mempunyai rangka untuk masa depan di hidupnya Tipikal karakter GTA di seri awal Diam, bergerak, selesai Tidak punya planning dalam hidupnya Cerita pada kisah ini terutama untuk para korban dari keganasan si kembar Chris Bahwa mereka itu sebenarnya seperti lilin yang terjebak dalam toples kaca Manusia yang terperangkap dalam dunia jahat akan terus terbakar oleh hawa nafsunya sendiri Dan kegelapan hingga akhirnya padam tanpa cahaya Dan hancur fisiknya terbakar oleh apinya sendiri Dan berakhirlah kisah jagoan GTA kita di era 60an Jika kalian ingin request cerita komentar di bawah Terima kasih sudah nonton sampai bis Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax